Intro Belasan orang pengungsi korban gempa palu di kampung Sembakungan menerima bantuan sembako dari Polsek Godung Tabur. Bantuan yang diserahkan langsung ke Polsek Godung Tabur Ibtu Ningtia Swidias Mita itu merupakan hasil kerjasama Polsek Godung Tabur, Pemerintah Kampung Sembakungan, PT Bumaset Lati, Koperasi Bersama Kita Bisa, hingga Badan Permusyawaratan Kampung Sembakungan. Ke Polsek Godung Tabur Ibtu Ningtia Swidias Mita kepada Benyus TV mengatakan, bantuan yang disalurkan pihaknya ini hanyalah sebagai salah satu bentuk simpati dan kepedulian kepolisian terhadap sesama. Melalui bantuan ini diharapkan semangat korban gempa palu kembali bangkit dan sebagai sesama anak bangsa, mereka tidak merasa menanggung bebannya sendiri. Kami hanya ingin menyapa saudara kami, memberikan sedikit hal yang kami bisa agar saudara kami itu lebih bersemangat dan mempunyai rasa kepercayaan diri lagi bahwasannya mereka itu tidak sendiri. Dan kita tahu di palu itu mereka itu rumahnya sudah hancur. Alhamdulillah di Kampung Sembakungan ini kita mempunyai pemerintahan kampung yang peduli akan masyarakatnya yang tidak memandang asal sukunya dari mana. Dan kami harap kedepannya dengan sentuhan ini akan membangkitkan semangat mereka untuk tetap menjadi warga yang baik. Sementara Badar, perwakilan warga asal palu mengatakan, berdasarkan informasi yang terus diterima pihaknya, keadaan palu hingga saat ini masih rentan terjadi gempa susulan. Pasalnya, hingga saat ini tanah masih terus bergetar disertai angin yang kencang. Terkait bantuan yang diterima pihaknya, Badar mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat brau yang telah membantu. Khususnya terhadap posek Gunung Tabur, Pemerintah Kampung Sembakungan, PT Bumasait Lati, Koperasi Bersama Kita Bisa, hingga BBK Kampung Sembakungan. Kalau situasi sekarang di Palupa masih belum stabil, artinya beberapa hari yang lalu saya masih di bel, kroyang lagi, dan pada hari semua. Dan saya juga berterima kasih kepada Pemerintah Sembakungan, Kapolsek, dan semua yang terkait di dalam ini, dalam hal bantuan, saya cukup berterima kasih. Artinya, perlu juga saya laporkan bahwasannya, kami di sini Pak tidak ada waktu. Artinya, kapan pulang tidak bisa ditentukan Pak. Karena situasi di sana masih tidak memungkinkan. Nah, jadi terima kasih sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kepala Kampung, Kapolsek, dalam hal ini, Koperasi dan PT Buma, nantinya ada pendulinya kepada keluarga-keluarga yang dari Palu. Saya berterima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih.